hai oke kembali lagi bersama saya di sfelektron.com kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial untuk modul yaitu modul ethernet ENC28C60 oke di pada proyek kali ini saya akan membuat sebuah controller relay menggunakan Arduino dengan komunikasi menggunakan ethernet shield jadi ini berbasis webserver webserver yang dapat diakses melalui IP dari modul ENC nya oke langsung saja kita coba untuk penghubungannya Anda dapat lihat pada skematik di tutorial yang sudah saya berikan linknya pada deskripsi YouTube ini oke ini dia pertama-tama hubungkan modul dengan power supply saya menggunakan USB dengan adaptor 2 ampere nah ini dia menyala nah ini sudah menyala ya jadi memang saya berikan untuk menyala untuk apa-apa langsung kita hubungkan ethernet yang terhubung pada yang ada router langsung jadi anda dapat menghubungkan langsung router dalam satu jaringan menggunakan wifi yang ada routernya juga bisa oke ini dia ya 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 selanjutnya Anda membutuhkan untuk mengaksesnya yaitu sebuah komputer atau laptop tapi disini saya menggunakan HP Android jadi HP Android ini saya gunakan untuk mengaksesnya disini sudah saya program menggunakan IP dengan urutan IP nya seperti berikut ini ini ya ini dia 192 168 3.55 Oke kita akses kita akses nah ini dia tampil dengan tulisan seperti berikut website-nya tampilannya ethernet field relay control disini ada dua tampilan ya jadi digunakan untuk klik on let atau relay disini ini outputannya kita klik off karena relay sudah aktif ya ini dia kita coba nah ini dia kita coba ulang menyalakan nah dia kita klik matikan jadi HP Android ini terkoneksi dengan wifi dalam jaringan router di kantor jadi kita dapat menggunakannya sebagai pengendalinya Anda juga mendapat mengendakannya melalui laptop dengan mengakses IP nya secara langsung oke sekian dulu tutorial singkat kali ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe video kami di channel YouTube SW elektronik dan ikuti perkembangan selanjutnya terkait dengan dunia Arduino oke di kolom AC Terima kasih.